Kekuasaan itu indah Dan PKS mendambakannya Allah Ini nampaknya konsisten dengan banting setir Dari oposisi menjadi koalisi Barang-barang pemegang kekuasaan Mengemis minta diajak berkim Itu kan ngemis ya Pak Saihun Ajak-ajak dong PKS Jangan PKB dan Nasdem aja Dimana maruahnya itu Mengemis minta diajak berkim Semua tahu dalam kebersamaan itu PKS hanya buntut alias jamaah Masbuk barisan paling belakang Sebelumnya Presiden PKS meminta kepada Greenra Agar mengajak partainya berkoalisi Bukan hanya PKB dan Nasdem Entah serius atau tidak Nyatanya di Jakarta PKS Dukung pasangan Kim Plus Tadi Aher sudah mengatakan Kita sudah berkoalisi di pusat Jakarta dan 100 pilkada lain Itu info yang saya dapatkan dari Siapa? Ketua Majulis Suruh Ketua Majulis Suruh berpantun di Rakernas PKS Hotel Sahid Kalau tidak ada kapal pinisi Mana mungkin kita arungi samudera Kalau tidak kita berkoalisi Mana mungkin kita memajukan bangsa Berarti PKS berasa selama 10 tahun kebelakang PKS tidak menjadi bagian yang memajukan bangsa Kagetlah kita dengar itu Bukankah kita juga sama memiliki prinsip Bahwa menjadi oposisi Itu juga mulia Bahwa menjadi oposisi Di luar parlemen Kita mempunyai Kemampuan Untuk menjadi fungsi Checks and balance Yang juga dilakukan oleh rakyat yang kritis Berarti kalau kalimatnya begini Evaluasi PKS gagal total Bagaimana mungkin bisa memajukan bangsa Kalau kita tidak berkoalisi Ya tentu konteksnya dalam Pemerintahan kan Padahal kan Yang dinilai oleh Allah Itu kan keberpihakan kita ada di mana Iya kan Bukan soal hasilnya Hasil bukan wilayah manusia Hasil itu wilayah Allah Tapi ketika kita berproses Ketika kita berpihak Isitulah kita dinilai oleh Allah Anda ada di mana Dan PKS Dengan kalimat ini Artinya dia memaknai bahwa 10 tahun terakhir adalah langkah yang salah Menjadi oposisi Ngeri kan Teman-teman banyak yang minta Jangan mengecam PKS Sebab dia partai Islam Atau partai milik umat Tapi teman lupa Bahwa partai Islam Atau partai umat Yang bakal tenggelam itu Harus ditolong Diteriaki akan ada bahaya di depan Ada batu karang yang akan mengempaskan Tergoda keindahan Fata morgana kekuasaan Jika beralasan dengan berkuasa Bisa mengganti rompi panas Dengan yang lebih adem Maka miskin sekali pandangan perjuangan Hanya bicara baju Bukan bicara isi baju Jika kekuasaan dianggap indah Bukan amanah Maka kapal iman PKS sudah retak Mungkin karena tersenggol Atau tertabrak Kekuasaan itu akan menjadi penyesalan Di hari kiamat Jika tidak berbasis amanah Bagi siapapun Tidak terkecuali Kader dan pimpinan PKS Sesungguhnya Itu adalah amanah Yang membuat kehinaan Dan penyesalan Di hari kiamat Kecuali yang mendapatkannya hak Dan menunaikannya Dengan adil Hadis riwayat muslim Rasulullah s.a.w.t Menyatakan bahwa Kekuasaan itu amanah Bukan keindahan Mencelakakan Menghinakan Dan menyebabkan penyesalan Di hari kiamat Ini hukum dasar Dengan tahsis Atau pengecaulian Tahsis yang berat Yakni hak Dan adil Penyingkiran Cagup potensial Agamis Dan terbukti Telah mampu Menjalankan tugas Adalah perilaku Yang tidak benar Tidak adil Untuk tidak menyebutnya Zalib PKS merasakan Indah dengan Kekuasaan secuil Berbahagia Karena mulai Diajak berada Di lingkaran elit Umat dan rakyat Dinilai sekunder Dan dapat Dengan mudah Memaklumi Akan sikap politiknya Dengan Percaya diri Percaya diri Dengan sombong Itu bedanya Tipis banget Jadi Bolehlah kita katakan Dengan sombongnya Kang akhir Juga mengatakan Coba kita lihat Pendukung Anies itu Dan pendukung PKS itu Sama Nah ketika Pak Anies gak ada Ya pendukung Ini Kembali ke PKS Ya kita lihat Hasilnya Ini sudah terbukti Belum selesai Pilkadanya Kang akhir Kok sudah memastikan Suaranya kembali Ke PKS Lewat Survei kah Survei apa Survei Survei beneran Atau survei berbayar Kalaupun beneran Kan bicaranya Bicara pasangan Apakah itu Karena sosoknya Atau karena partainya Jadi Gak selesai itu Pernyataannya Bisa kita Bantah dengan mudah Jika orientasi Bergeser menjadi Elitis Pragmatis Dan masbukis Masbukis itu Tadinya maksudnya Max Masbuk Nyusul paling belakang Maka jangan Salahkan dan kecam Bila hati umat Sudah tidak lagi Membersamai Perahu itu Akan bocor Atau dibocorkan Akibat disorientasi Ketika yang berada Di atas perahu Tidak peduli Dengan yang ada Di bawah Maka yang di bawah Akan melubangi Dinding perahu Untuk sekedar Bisa bernafas Air pun Masuk Dan menenggelamkan Semua baik Yang di atas Baupun yang dibawa Perahu Tenggelam Bukan karena badai Tapi karena air Masuk ke dalam perahu Ombaknya tidak besar Cuman perahu kita Yang kecil Ujian tidak berat Cuman iman kita Yang lemah Semoga ada hikmah Al-Quran mengingatkan Bahwa kekuasaan itu Bisa memuliakan Dan bisa Menghinakan Bukan Sekedar Mengganti rompi Ya seh Tentu maksudnya Kepada Habib Abu Bakar Al-Habsi Ini harus Kita ingatkan Ini harus Kita teriaki Karena kita Melihat PKS sedang Berada di ujung Di pinggir jurang Dan akan terjatuh Itu prinsipnya Kalau bicara Tadi Kang Aher Bahwa ini akan Kita serahkan Kepada DPR Kontrol kita serahkan Kepada DPR Terus bagaimana Kalau DPRnya Seperti ini Baru dilantik Jadi anggota Dewan Tiga anggota DPR Mentawai Pesta Sabu Saat Bimtek Di hotel Bimbingan teknis Bimtek Ketika dia Terpilih Dengan cara Curang Dengan cara Membeli suara Pikirannya apa Urusan ke dia sendiri Bukan urusan Umat Bagaimana mungkin Dia bisa Mengontrol Pemerintah Dia sendiri Disibukan Dengan Kecanduannya B problema Banyak Balo Berman Bleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati